Intro Tenggelam, di seluruh irigasi seorang remaja berusia 15 tahun asal desa panisian kecamatan Maus Cilacap ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Yang terpeleset saat berjalan dengan temannya di dekat irigasi pada Jumat sore kemarin hingga hilang tenggelam. Basarnas Cilacap berhasil mengevakuasi korban tenggelam di seluruh irigasi desa Maus Lor, kecamatan Maus, kebupaten Cilacap, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Rizki Maulana laki-laki 15 tahun asal desa panisian kecamatan Maus Cilacap. Dan tim-tim sargabungan Fajar Wajdi mengatakan, Jika pada Jumat sore pukul 4, korban terpeleset saat sedang berjalan kaki dengan ketiga temannya di pinggiran irigasi. Mereka mencoba menolong korban namun akibat arus deras akhirnya korban tenggelam. Bergerak cepat ketiga teman melaporkan ke pihak keluarga untuk melaporkan ke Polsek Cilacap hingga laporan diterima Basarnas Cilacap pada pukul 8 malam. Warga sekitar sudah berusaha mencari korban sebelumnya namun nihil. Pada pukul setengah 9 malam, tim rescue datang ke TKP mencari korban dan korban ditemukan di aliran irigasi dalam keadaan meninggal dunia. Adanya satu orang tenggelam diirigasi atas nama Rizki Maulana umur 15 tahun. Selanjutnya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap memerintahkan satu tim untuk melakukan pencarian. Pada pukul 21.30, tim sargabungan dan masyarakat sekitar berhasil menemukan dan mengevakuasi Survivor kurang lebih 400 meter dari lokasi kejadian awal dan selanjutnya Survivor dibawa ke rumah korban untuk diserahkan ke pihak. Pada pukul setengah 10 malam, korban dievakuasi menuju rumah duka di desa penisihan kecamatan Maus Cilacap. Berakhirnya penemuan korban, warga dihimbau untuk memantau anak-anaknya kembali dan waspada kembali jika sedang berada di dekat seluruh irigasi. Dari Cilacap, Aji Wibowo, Satelit TV, Mewartakan.